Anak kebakaran 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 Warga jalan Papango 3B Tanjung Priuk, Jakarta Utara Dikagetkan dengan peristiwa kebakaran yang menghanguskan dua rumah dini hari tadi Besarnya kobaran api membuat warga tak bisa berbuat banyak Tak lama kemudian petugas pemadam kebakaran Jakarta Utara tiba dan berusaha memadamkan api Petugas mengerahkan 13 unit damkar untuk memadamkan api Naasnya, dalam peristiwa ini satu keluarga Yang terdiri dari suami istri serta dua orang anaknya yang berusia 8 dan 3 tahun Meninggal dunia Korban terjebak di dalam rumah karena api yang semakin membesar Petugas damkar menemukan jasad keempat korban dalam kondisi sedang bersamaan Ada rumah, jadi yang korban ada empat Ada empat suami istri, terus dua anak Untuk penyebabnya sendiri pak? Penyebabnya kita sementara-sementara Jadi kita bisa menjaga penyambutan dari peristiwa Berapa bangunan pak yang kebakaran? Ada dua, lima kali, eh empat kali sepuluh Yang satunya tiga kali Untuk penyebabnya Untuk penyebabnya sendiri pak yang diturunkan? Ini kan 13 diri Jenazah para korban telah dibawa ke rumah sakit Polri Kramatjati Untuk diotopsi Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, AY News melaporkan Sementara itu pemirsa Jenazah satu keluarga korban kebakaran di Papanggo, Priok, Jakarta Utara Telah dibawa ke rumah sakit Polri Kramatjati Empat jenazah saat ini dilakukan otopsi Jenazah satu keluarga korban kebakaran di Papanggo, Priok, Jakarta Utara Yang terdiri dari ayah berusia 40 tahun Ibu berusia 35 tahun Serta dua orang anak berusia 8 dan 3 tahun Kini sudah berada di ruang instalasi forensik rumah sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur Keempat jenazah akan dilakukan proses otopsi oleh tim dokter Polri telah menerima empat jenazah Pada kasus kebakaran di Kampung Papanggo, Jakarta Utara Dan saat ini kita lagi ada Apa itu? Karena kita juga ada kasus pemeriksaan untuk kasus Bekasi ini Sampai saat ini kita lagi bersiapkan untuk proses identifikasi Empat jenazah ini dievakuasi Pasca kebakaran yang terjadi di Papanggo, Priok, Jakarta Utara Pada Jumat dini hari tadi Api berasal dari salah satu rumah warga hingga menyambar ke rumah lainnya Naas, empat orang meninggal dunia lantaran terjebak api di dalam kamar Dari Jakarta, Ryomanik Ainews melaporkan